Oh, traumanya? Iya, lama. Apa yang bikin kamu trauma? Iya, maksudnya kan mungkin dulu... Itu, Kat. Apa? Itu apa? Udah berapa kali nembak? Udah berapa kali nembak? Tanda, makasih Tanda! Nawayu udah berapa kali ditembak? Berapa kali, udah berapa kali? Udah berapa kali ditembak? Udah berapa kali nih? Udah berapa kali nunggu? Iya, sempat aku ghosting. Halo, selamat datang kembali lagi di Viniar bersama Nawra Ayu. Selamat datang, Nawra. Selamat datang, Nawra. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kakak apa kabar? Baik, panas aja ya. Emang polis itu AC-nya baru rusak. Tapi gimana sama Kakak Cantika? Baik-baik aja. Mama aku kenal Kakak Cantika dari bayi loh. Oh iya? Dari bayi Tanda. Coba dong, ada yang mau ditanyain nggak? Satu keluarga. Dia tuh emang dari dulu kayak gitu ya? Fokus dulu kita aja. Ayu selamat datang ya di Viniar. Terima kasih. Terima kalikan. Sekarang kan lagi bikin ini baru ya? Lagu baru. Iya. Lagunya judulnya apa? Pemilik Rindu. Pemilik Rindu. Congrats ya. Terima kasih. Lagunya bagus tadi kita di mobil dengerin. Itu belum sampai muat bah. Misalnya mau dengerin. Dengerin. Itu kan makanya Baby ya? Baby? Bairby. Bairby. Sorry, sorry. Dia cadel. Enggak. Enggak. Tapi itu MV-nya Baby ya? Baby. Enggak aja. Sanggul. Sanggul sekali ya. Iya tapi konsepnya Bairby ya? Sebenarnya enggak sih karena konsepnya aku kan suka batu warna pink. Oke. Jadi kayak yang aku punya di kepala konsep yang aku suka tuh aku masukin ke konsep MV-Pemilik Rindu. Kayak gitu. Oh itu kamu yang bikin konsepnya juga? Iya. Tapi ada campur tangan juga dari Nyamo Studio yang bikin MV-nya. Jadi kayak gitu. Oh jadi enggak Bairby. Lebih ke Bair Minimum lah. Bair Minimum? Iya. Bair Minimum kan? Iya sih. Tapi bagus. Lagunya kita udah dengerin. Tadi dia sempat nangis sedikit di mobil. Harus gue tenangin bentar. Kaki lu injek gua. Hah? Kaki lu injek. Lu nyetir. Gak bisa dong. Nah ngomongin soal Pemdu nih. Hah? Pemilik Rindu. Ada singkatan. Oke oke. Naura kan gitu. Ya dengerin lagu saya Pemdu. Oh iya iya iya. Biasanya di media cara Pemdu. Udah ayo lanjut dong. Iya kan kamu kan baru rilis tapi ada info terbaru bahwa kamu baru mau mulai kuliah. Iya aku lagi semester 1 kuliah. Oh bisa ya? Dulu gue semester 1 kuliah udah bikin mau DO kan? Iya. Enggak ada tuh. Tapi emang aku kan masuknya offline kan. Oh oke. Dan ternyata aku tuh jadinya kerjaan aku tuh susah. Kalo sekolah kan dulu bisa bagi waktunya lebih gampang. Kalo kuliah kan ngikutin kita kan. Kayak lulus nggak lulus semester 1 atau nggak tuh ngikutin kita. Oh iya. Jadi aku ngerasa lebih bertanggung jawab. Akhirnya aku kayaknya sekarang mau ngambil online. Pindah online. Pindah course ya. Karena mau shooting juga. Udah berapa lama ya ini kuliah semester 1 nya? Aku udah dari jatuhnya sih kayaknya udah 2, 3 bulan. 3 bulan. Pokoknya nanti Januari semester 2. Oke 3 bulan udah cukup stress ya ternyata ya. Gak. Udah mau nyerah ya. Kayak online aja deh mah. Gak, soalnya kan kerjaan aku jadi banyak yang aku tolak-tolakin. Apalagi kan aku mau shooting besok. Iya. Kuliah buang uang. Kerja dapet uang. Dapet uang jelas. Gak boleh gitu juga dong. Gak boleh. Tapi ini disuruh orang tua atau kamu emang mau kuliah? Emang aku pengen kuliah. Oh kamu yang mau kuliah? Aneh ya. Emang kalo kamu gimana? Aku dipaksa. Gak. Kalo aku boleh milih dari dulu. Gak. Gak sih. Gak sekolah juga. Kamu ambil jurusan komunikasi? Iya. Boleh gue nanya? Gue dulu. Gue juga mau nanya. Gini. Gue waktu kuliah jurusan gue komunikasi juga. Oh iya? Iya. Jadi aku dulu komunikasi. Ngomongin apa sih komunikasi dulu? Kuliah kamu kayak apa sih? Sebenernya kuliah aku tuh emang aku pilih komunikasi karena buat peluang karir kan. Oke. Terus aku lebih milih itu karena ternyata matkulnya tuh kayak gak ada psikolog. Cuman sistem komunikasi yang aku pelajarin di kampus aku tuh ada mengarah kesananya. Jadi kayak basic-basicnya. Terus kayak sekarang ada belajar politik juga. Aku bingung. Oh. Emang kalo komunikasi tuh kan bisa. Karena kalo politik itu ke HI nanti. Hubungan Internasional. Kalo ke psikolog ke rawat jalan. Ya banyak. Emang kita anak komunikasi. Kita tuh biar PA nya bagus. Oh iya. Ngerti lah. Tapi ada gak bedanya ketika bernyanyi dengan kuliah? Lebih susah yang mana atau lebih ketetan yang mana? Sebenernya tuh kalo misalkan fokus satu-satu akan lebih mudah. Cuman kalo misalkan bisa barengan kenapa tidak gitu kan. Tapi at the same time kita harus tau takaran diri kita juga. Kayak kita tuh masih possible atau gak sih untuk melakukan ini dalam waktu yang bersamaan. Jadi kayak aku, aku milih buat kayak bilang ke mama papa juga konsul dulu kan. Gimana kalo aku pindah online? Karena aku udah mau syuting juga. Terus aku banyak nyanyi-nyanyi juga. Aku takutnya tuh, apalagi jauh banget kan kampus aku di Karawaci. Emang tinggalnya di? Ponek Labu, Cilandak. Buset lu, lumayan ya. Iya, jadi tiap hari tuh kayak buang bensin gitu kan. Buang bensin, bener sih. Sayang banget. Kenapa gak kamu pindah aja ke Karawaci? Gak mau, nanti kerjaannya. Kerjanya Jakarta? Iya. Ya udah, aku ambil Karawaci only. Nyanyi aku di Benton Junction doang. Sama SM. Iya, kenapa emangnya? Paling jauh SMS. Itu paling jauh banget. Iya, bener sih. Tapi kenapa ambil kuliah di daerah sana? Karena kebetulan waktu itu aku nyari kampus tuh pada saat aku lagi syuting juga. Jadi itu aku gak terlalu banyak waktu yang bisa visit kampus satu-satu. Kebetulan kampus yang aku pilih tuh ada banyak temen aku yang udah ada di sana. Terus experience-nya tuh kurang lebih sama kayak aku punya kerjaan juga dan lain-lain. Tapi ternyata pas aku masuk, mereka tuh online. Oh, kamu ditipu. Bukan ditipu, mereka juga udah ngasal kayak, kamu online aja tapi aku tuh kekeh. Pengen coba. Enggak, aku mau offline gitu. Kamu gak ketemu temen gitu. Tapi memang menurut gue kuliah tuh harus offline sih. Aslinya, iya. Iya, itu kita merasakan kuliah di offline. Tapi aneh ya, buat kamu masuk ke UPH kan artis tuh harusnya di LSPR. Iya, maksudnya banyak, eh tapi banyak yang ngawang kayak gitu. Iya, iya. Kampusara Helv-nya, bro. Iya, tapi kenapa gak ambil-ambil daerah Jakarta kuliahnya? Yang masih binus deh, binus paling sentral tuh. Iya. Waktu itu tuh aku banyak tanya ke temen-temen aku yang udah duluan kuliah. Mereka bilang kayak, kamu lebih possible masuk sini karena tugas-tugasnya gini, izinnya gini. Tapi ternyata juga... Sama aja. Iya, sama aja. Izin paling gampang tuh di LSPR. Iya, iya. Iya, udah semua. Gue udah paling gampang aja tetep gak lulus. Yang penting udah coba. Yang penting udah coba lah ya. Jadi kamu akhirnya memutuskan ngobrol sama orang tua kamu untuk kelas online. Diboleh sama mereka? Mereka support karena aku udah ngasih liat komitmen juga sih dari awal aku bikin keputusan. Terus mau tanggung jawab juga lulus semester 1 dulu baru pindah online. Dan ini juga kepaksa pindah karena aku besok syuting series kan. Oke, syuting series apa ya? Ada upcoming. Jadi stripping gitu ya? Gak stripping. Kalo stripping kan sinetron. Kan sinetron. Ketauan bodohnya. Gak kok gak apa-apa. Tapi kalo syuting series tuh kurang lebih sama kayak film. Maaf, gue keganggu banget tadi waktu lu bilang ketauan bodohnya, dia bilang gak apa-apa. Sama kayak film, prosesnya berarti sekitar 2-3 bulan. Iya. Dari reading. Berarti cuti dong? Enggak. Kan pindah online. Lu dengerin? Lu bilang kan sih? Tapi maksudnya kan orangnya juga tetep masuk kan? Iya. Jadi tempat syuting bisa kayak, halo bu, saya lagi syuting gitu. Nah itu yang masih aku coba konsul ke Kaprodi sih. Siapa? Ke Kaprodi. Siapa? Ke head yang misalkan nih kayak komunikasi jurusannya terus ada headnya satu dosen head. Untuk izin. Dekan, dekan. Bukan dekan, bawahannya ya. Aduh. Ini si Butan untuk si Butan. Ya, si Butan untuk si Butan. Si Butan. Gue bingung enggak? Kaprodi. Makanya Genteo. Iya. Dulu enak? Jolukannya enggak Kaprodi, bang Kaprodi tetep sih? Kepala cònung studi. Kaga ada nih gue? Enggak. Head of Division. Ayy, head bilang dong. Kerdin. Ada, ada. H.O.D gue iya. Tapi berarti kalau misalnya enggak di izinkan, betul ketetelan juga dong? Harus online misalnya, lagi syuting terus naanya juga harus online gimana tuh? Nah, itu dia kalau misalkan aku belum bisa online, aku tuh pengen gimana caranya semester 1 tuh kelar dulu deh dengan aku syuting. Jadi aku tuh sempat dikasih tau temen aku juga yang offline, katanya gini, gimana kalau misalkan pada setiap kelas online, kamu tuh ikut lewat Zoom, tapi kamu izin juga ke dosen. Jadi kayak, iya, tapi katanya tuh kayak, itu nggak ada di sistem. Naora, dari kecil, sabar, itu bukan pertanyaan. Naora, dari kecil, kamu tuh emang udah tau kedepannya kamu bakal di dunia entertainment, udah dipaksa orang tua, kemauan sendiri, atau kayak, tiba-tiba aja. Karena mama kan dulu penyanyi kan, EB3. Terus mama tuh dulu yang debutin mama dengan EB3 tuh kakeknya kakak cantika. Jadi itu mama dari dulu tuh emang aku, apalagi anak pertama. Om Chris. Iya. Big Daddy. Iya, Big Daddy. Itu tuh kayak udah satu keluarga gitu deh. Jadi aku tuh udah terpapar dengan kehidupan musik juga dari kecil. Tapi dulu pada saat aku minta jadi penyanyi, nggak boleh sama mama. Karena mungkin mama tau apa yang aku nggak tau, apalagi tanggung jawabnya banyak, apalagi umurnya 5 tahun pada saat minta. Akutnya dikira emosi dulu. 5 tahun minta jadi penyanyi. 5 tahun minta ngedot. Tapi oke deh. Iya. Terus aku kayak buktiin ke mama selama 2 tahun. Karena dulu aku juga pemalu banget. Buktiin ke mama selama 2 tahun? Sama 2 tahun. Jadi sampai umur 7 tuh kamu. Sampai umur 7. Akhirnya umur 7 tahun aku mulai yang kayak berani untuk bikin video-video nyanyi di Youtube. Terus mama tuh support. Jadi dia tuh kayak pengen aku cari jalannya sendiri. Tapi dia tinggal bantuin kayak gitu. Oh. Terus aku minta rekaman nomor 7 tahun karena nonton musikal. Karena aku suka Disney kan. Terus ada nih rekaman. Tapi prosesnya juga lama. Tapi aku baru keluarin albumnya di umur 9. Karena aku ditolak-tolakin dulu. Tolak-tolakin. Umur 9 ngeluarin album ya. Alhamdulillah. Sangat relate dengan aku di umur 9. Umur 9 aku lagi main korek sama dia. Sama dipilok-piloksin tuh. Digenteng ya. Digenteng. Oh gitu ya. Beda ya. Beda sekali. Hidupnya beda banget. Jadi umur 9 kamu udah ngeluarin album. Iya. Kira-kira. Kita tanpa research ya. Kira-kira aku orang awam. Kamu di umur 9 albumnya ngomongin apa? Aku tuh emang dari dulu kan gak ada penyanyi cili kan katanya. Terus aku sukanya Disney. Jadi lagunya aku tuh selalu minta kayak sesuatu yang kayak Disney. Patternnya Disney. Oke. Terus dibilang dulu lagunya keberatan. Gak bakal diterima. Gak komersil gitu-gitu kan. Tapi intinya adalah di album itu ada duet sama mama. Ada duet sama adek. Kita trio juga. Jadi sebenernya tentang kayak kata ajaib. Basically kayak tentang love tapi universal love. Jadi begitu aku udah besar aku masih bisa bawain lagu-lagunya kayak gitu. Masih ingat judulnya? Masih ingat. Ada Panca Indra, Kata Ajaib, Dongeng, Tinggi Langit yang sampai sekarang masih sering dibawain. Terus ada Cahaya Hatiku, Duet sama Mama. Menari kayak gitu. Nama judul albumnya apa? Album Dongeng. Album Dongeng. Oh Semesta Cinta. Semesta Cinta yang mana sih yang bener? Semesta Cinta juga single pertama yang Duet sama Mama. Oh single pertama. 9 tahun ya. Gila ya. Gue masih shock ini. Tapi tadi di mobil itu Marco ngomong, Loh tapi kalau kita dengerin lagu-lagunya mirip Disney ya? Iya lagi ternyata emang itu, Kak. Emang suka Disney ya? Oh iya. Suka banget, suka banget. Marasana dia. Suka banget. Oke. Kalau kira-kira lagu Pemdu nya? Terima kasih. Oke. Kalau enggak, sabar. Sebelum kita ke lagu. Ketika kamu dari umur 5-7 membuktikan ke Mama, 9 bikin lagu. Nah, motivasinya emang apa sih awalnya ketika kamu akhirnya memutuskan untuk kayak, ya bodo banget gue mau nyanyi? Pertama tuh, aku emang suka nyanyi. Dan suka musik banget dan ngeliat Mama pengen kayak Mama. Cuman waktu itu, pertama kali aku nyanyi, umur 5 tahun, Mama tuh nyanyi di acara Charity buat Baby. Ada, aku inget banget, tapi Baby Nova Dilla. Dia tuh waktu itu membutuhkan banyak sekali donasi untuk kesehatan dia, apalagi dia newborn kan. Terus aku tuh ngerasa, aku enggak ada kontribusi apa-apa. Aku tuh cuma nemenin Mama. Sementara dulu aku suka banget lagu Summer Over The Rainbow. Tiba-tiba, aku maksa Mama. Waktu itu di Citos masih skor namanya. Skor yang di belakang itu ya. Terus aku bilang kayak, Ma, aku pengen banget, Ma, nyanyi buat Baby-nya. Karena itu kan donasi kan. Terus aku minta, Mama kayak, enggak boleh, enggak boleh, ini acara orang. Tapi kata Tante Widya sama Tante Cynthia kayak, Udah, enggak apa-apa, biarin aja anaknya mau nyanyi. Akhirnya aku nyanyi Summer Over The Rainbow, diselipin. Terus disitu aku earn banyak money untuk Baby itu. Bukan buat aku. Terus aku ngerasa kayak, Oh my God, dari aku nyanyi aku bisa ngebantu orang. Oh, mulia sekali. Enggak lagi. Enggak. Kalau gue sih, uangnya buat gue boleh. Gitu ya. Oke, tapi akhirnya kamu, oh, jadi itu yang memotivasi adalah dari suara kamu bisa membantu orang. Dan aku seneng juga. Iya, keren banget. Keren ya. Tapi kan, ini kan lagi fokusin liris lagu Pemilik Rindu. Itu pengejaannya berapa lama? Apakah susah juga? Itu lagu Pemilik Rindu itu diciptain sama K.I.V. ya, Lisa. Dia tuh waktu itu sebenernya udah ngasih lagu. Itu ke aku tahun 2021. Oke. Cuman tuh aku milih buat rilis lagu yang lain-lain dulu sampai aku bener-bener statement perubahan image-nya dan aku baru rilis di tahun 2023. Karena aku ngerasa lagu ini emang harus dirilis. Kebetulan waktunya juga tepat. Karena aku baru kehilangan kakek aku. Cerut berdukas. Terima kasih. Terus waktu itu Kak Ivi juga ciptain lagu itu buat neneknya yang baru aja. Pass away. Kayak gitu. Jadi ngerasa momennya pas lah ya. Untuk harus disualkan. Gitu loh. Next. 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 Lalu lah nanya. Lu jangan gitu lagi Kak. Sorry. Lu kayak menyimpulkan yang gak ada kesimpulannya gitu. Jadi kayak mending diem. Iya kan? Oke. Berarti pemilik rindu itu gak se... Sorry. Pemilik rindu itu gak selamanya cinta-cintaan itu tentang significant others berarti ya? Iya. Pemilik rindu ini kebetulan kamu merilisnya untuk almarhum kakek. Tapi kamu rilis bersamaan. Ini bersamaan atau siapa duluan sama movie videonya? Music videonya. Oh. Rilisnya bareng? Bareng ya? Bareng sama music videonya. Kamu disitu tapi terlihat sangat lagi kasmaran dan jatuh cinta. Iya. Emang lagi jadi cinta? Boleh jawab, boleh gak? Tante boleh keluar bentar gak? Enggak. Mama tau. Aku selalu curhat ke dia. Suka curhat? Curahat. Boleh tante anak-anak pacaran? Enggak. Aku gak ada filter. Bisa ada filter. Cuma kalau cerita mama tuh... Enggak ada filter. Enggak ada filter. Iya. Masa ya. Iya. Iya. Emang kamu jadi cinta, Naora? Hah? Spil the tea. Naora punya pacaran gak? 3 to 1, close the door. Aduh. Waduh. Deddy kok, buser. Enggak. Enggak. Iya. 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 Tapi kan lagu pemilik rindu kan untuk penguasa rindu kita siapa aja. Penguasa rindunya siapa? Tidak menjawab ya? Penguasa rindunya Naora Ayu siapa? Banyak. 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 Iya. Iya. Masih gak ada jawabannya sih. Iya. Masih nunggu. Masih nunggu. Kamu main aman sekali ya? Iya betul itu adanya. Baik. Tapi Naor apa pacar? Hmm? Lagi deket. Oh lagi deket. Udah dikenalkan ke mama? Udah dong. Mama setuju. Setuju. Terus? Nunggu apa? Setuju. Ya mama juga gitu bilang, ah dasar kamu bertele-tele katanya gitu. Iya. Iya lah kenapa gak Naor aja yang kayak, eh udah diket pacaran aja lama banget lu. Iya kan cowo. Trauma. Oh trauma. Tante sini aja tante lebih. Iya ya tante. Iya. Sejauh nih spill the tea nya. Lama banget. Udah berapa lama gak deketnya? 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 Udah lama. Malah awalnya temenan banget dulu. Iya berapa lama? Berapa lama? Udah mau. Pokoknya dari awal tahun ini deh. Awal tahun ini. Trauma tuh trauma tuh ya. Oh trauma nya? Iya lama. Trauma nya? Apa yang bikin kamu trauma? Iya maksudnya kan mungkin dulu. Itu kan. Apa? Itu apa? Maksudnya kan mungkin dulu pernah ada kayak love history yang. Oh ada damage nya ke aku. Terus aku gak pernah yang kayak. Eh gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. No pressure. Sharing is caring. Betul. Engga intinya tuh. Terus? Ini lupain dulu deh. Iya. Ini gak gitu penting lagi. Jadi sebenernya intinya adalah. Yang berlalu sudah berlalu kan. Betul. Dan aku ngerasa sebenernya dari aku. Udah. Udah. Pernah punya hubungan yang udah berakhir. Aku tuh udah sempet juga deket sama beberapa orang. Bukan beberapa orang juga sih. Kayak. Satu. Dua. Cuman kan namanya juga perkenalan doang kan. Iya kan. Kan perkenalan doang. Tapi gak ada yang pernah jadi. Oh udah pacar. Cuman yang kali ini emang udah kayak. Oh. Kayaknya iya nih. Kayak ini nih. Kamu pernah nanya ke dia gak kayaknya. Lu kenapa gak nebak-nebak gue dah? Oh. Udah. Hah? Udah ditembak. Udah ditembak. Udah ditanya. Kamu nolak. Aku suruh tunggu. Karena aku harus meyakinkan diri aku kak. Ya kan udah deket lama. Kurang. 10 bulan ini kurang untuk meyakinkan kamu. Enggak. Aku tuh kayak gini loh. 10 bulan coy. Efor dia tuh kamu udah bisa lihat. Bener. Itu kan 10 bulan. Iya. Sebenernya tuh gini kak. Emang harus berapa tahun. Iya berapa abad. Gini loh kak. Kita tuh berteman banget. Iya kan. Terus tiba-tiba dia tuh. Intinya kayak. Oh. Tata sama ini. Dia ada perasaan. Dan aku tuh masih kaget. Karena aku ngeliat sosok dia kan. Eh lu berobat. Gitu. Gitu. Pada saat itu kayak gitu. Terus. Jadi itu aku masih harus meyakinkan. Aku pengen liat nih. Sosok lu kalau sebagai laki-laki yang lebih dari temen tuh kayak gimana. Oke. Karena kan aku juga kalau punya hubungan kan. Gak mau yang kayak. Terlalu. Yaudah lah. Jalin aja dulu gitu loh. Ngerti gak sih. Aku tetep harus yakin atau apa. Oke. Jadi aku masih kayak. Ya tunggu ya gitu. Cuma we're good. Lama ya tapi iya. Kira-kira kalau dari sosok kamu ya. Sisi kamu. Nunggu tuh berapa lama sih? Sebenernya. Tuh tahun ya. Gila. Oh gak ya. Lebih sudah tuh. Secukupnya aja. Maksudnya kalau misalkan. Kayak dalam waktu dekat dia. Aku udah bisa melihat dia. Sosoknya kayak gini ya. Berarti. Enggak lah. Bukannya aku gak bisa ngasih kepastian kalau. Ngerti. Kalau gak ada peluang gak. Aku suruh tunggu dia. Aku suruh cabut. Ya sabar-sabar aja Dimas ya. Dimas siapa? Dimasalahin terus sama orang lain. Oke. Tapi kamu harus tau. Kalau kelamaan. Kalau kelamaan. Cowok itu juga lama-lama kayak. Lu selius apa gak sih sama gue? Iya. Gue udah mencoba deketin. Gue udah coba semuanya. Iya. Disuruh nunggu. Bang gue angkot. Iya. 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 Gue angkot. Aku tau. Menurut kamu. Kapan seseorang bisa sadar kalau lagi jatuh cinta? Nah. Misalnya kalau gak cetan 1 jam udah kangen. Iya. Atau udah deket 10 bulan. Itu disebut jatuh cinta gak sih? Tapi 10 bulan itu tuh gak deket loh. Itu kita temenan. Kita kayak. Temenan gak deket. Deket dong. So hip banget gitu loh kayak. Justru kayak. Lucky I'm in love with my best friend. Iya sih. Iya sih. Iya. Masa 10 bulan gak ditembak-tembak? Iya. Udah-udah. Telepon, telepon. Angkanya udah siap. Iya. Siap apa? Siap untuk move on. 10 bulan nanya. Iya. Udah berapa kali nembak? 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 Udah berapa kali nunggu? Iya. Wow. Sempet aku ghosting. Gak serius. Dan dia? Masih betah nunggu dia. Iya. Bukankah dia laki-laki? Kemarin baru ketemu. Terus? Dia ngomong lagi. Konfes lagi. Konfes lagi. Kamu bilang gak? Eh, konfes mulu anjing. Enggak. Enggak kan? Iya, gue udah denger. Pertama lu ngomong juga gue denger. Kan gue ghosting. Kan gue ghosting makanya. Konfes lagi. Guantah. Hahaha. Lu ngotot gue liat-liat. Berarti kan dia suka. Iya. Kenapa kamu sudah nunggu lagi? Karena itu tadi. Karena aku melihat ada possibility dari dia. Aku tuh kayak nge-consider dia. Gitu loh. Jadi aku kayak bener-bener meyakinkan diri aku. Ketimbang aku masih dengan punya kayak muscle memory dari yang dulu atau apa. Terus aku ternyata masih, Duh kayaknya untuk commit tiba-tiba aku masih banyak takutnya. Masih banyak yang nge-trigger kalau aku dalam satu hubungan. Jadi mending aku kayak tar dulu deh gue yakinin gue dulu. Tapi gue udah tau lo nih. Karena lo gue tau orang yang kayak gimana. Biar gue yang perbaikin. Kayak gue tenangin diri gue. Iya. Biar gue begitu. Iya sama lo. Gak ada masalah lo-masalah lo yang kayak. Aduh trust issue lah. Apalah kan kasian dianya gitu loh. Bener. Bener. Heal yourself. Before you. Yes. Hah? Itu kekocok. Dan gue gak tau. Yes pokoknya. Tapi kan bisa heal together. Ya heal together. Atau heal the world. Heal the world. Make you better place. Bener. Enggak ya. Enggak ya. Tapi maksudnya kan dengan adanya dia bisa jadi trauma atau bad memories itu diganti dengan good memories. Ibarat gue cowoknya ya? Iya. Kenapa sih kalo kamu. Bener gak? Iya kamu naura. Kan ada nauranya bener. Enggak. Iya. Tapi ada lebih. Iya. Kenapa sih? Kamu harus nyobain nyembuhin kamu sendiri dulu biar aku bantu. Ya tunggu dulu dong. Biar aku tuh bisa ada kenangan indah sama kamu. Kenangan indah tuh gak kita cari. Kita bikin. Oh. I love you. Nah gitu. Gitu simple. Tapi kan gak semua orang disaat penyembuhan atau healing perlu dibantuin sama orang. Lalu siapa tau kayak I need time for myself. Betul. Gimana? Batu ya. Iya batu. Agak sedikit kekeh ya kalo dimasih. Biasa lu Genji. Kamret. Susah banget dikasih tau orang. Set. Iya tapi jangan kelamaan lah. Iya enggak. Oke soal cinta lagi nih. Cinta lagi. Lagunya pemilik. Kan tadi udah cukup lah ya. Belum. Belum. 2 jam 2 jam. 2 jam 2 jam ini. Pemilik rindu ya. Pemilik rindu. Kamu rindu gak? Enggak sih. Enggak rindu ya. Enggak rindu sih. Ya kan ketemuanmu. Ketemu harus. Oh bener. Nah itu kan rindunya enggak. Nah kalo soal pemilikan nih. Udah siap dimiliki belum sih? Memilih. Memilih. Ciu dudududu. Air gue sampe abis. Ini ada air gue kok. Udah siap atau belum? Ya insya Allah. Tergantung orang ya. Kalo dia iya. Kalo orang lain belum tau. Oh kalo dia. Nah udah siap sama dia. Iya insya Allah. Tinggal tunggu waktunya. Itu siapa tau gak sih jatuhnya kalo nunggu waktunya? Kagak. Kagak. Itu gak siap iya. Gue punya pertanyaan. Apa tuh bos? Eh. Study case nih. Kamu ada ketakutan gak? Kalo misalkan kenapa-napa sama dia. Amit-amit putus atau apapun itu. Harga perteman aja dihilang. Iya. Hmm. Apakah itu yang membuat kamu mikir ulang berkali-kali? Ada itu juga sih. Tapi bener. Tapi bener. Karena aku gak pernah kayak friends to lovers trope gitu. Oke. Nawrah. Kapan pacaran? Kapan apanya? Kapan pacaran? Belum tau. Tahun ini lah ya? Iya tahun ini lah. Amin. Amin. Berarti udah green light. Gue lagi ngebantuin cowoknya aja supaya tau kapan kepastiannya. Kan dia pasti nonton ini. Gak mungkin gak nonton kan? Iya lah. Karena kan cinta mati. Iya. Pemilik rindu. Pemilik rindu. Naura ayu, akulah pemilik rindumu. Terus kamu teriak dari jauh kampung. Yang sampe ngomongin loh lah. Tapi selain nyanyi, kan acting juga. Naura. Acting. Kalo sekarang lebih fokus yang mana atau nantinya kayak... Kayaknya acting lebih profitable. Apa memang semua interest kamu mengandung dunia entertainment? Kayaknya deh. Sepertinya kayak gitu. Karena emang basic aku kan suka art kan. Performing art. Suka acting. Suka nyanyi. Suka musikal. Jadi tuh suka nari juga. Jadi selama aku bisa kayak... Balet ya? Dulu aku tuh sempet balet. Cuman aku sempet jadi atlet juga. Gymnastik. Jadi dapet basic baletnya tuh lama-lama. Karena aku dapet balet dari gymnastik. Cuman kayak latihan nari apa segala macam. Sendiri gitu. Karena kan kebetulan kalo aku konser. Ada tariannya. Ada tariannya. Ada kayak konser. Emang beneran konser. Kayak konser musikal gitu. Terus jadi kayak begitu mau acting. Ya aku ambil kalo sama sinopsisnya bagus. Waktunya pas juga. Kayak gitu. Tapi lebih milih mana? Kalo misalkan harus milih satu. Mau nyanyi seumur hidup atau acting seumur hidup? Nyanyi. Nyanyi. Karena tuh panggilnya jiwa kamu dari kecil ya? Iya. Tapi hari-hari kita sama-sama 24 jam kan? Iya. Kamu kok punya waktu banyak banget? Disulit-sulit. Kayak side questnya banyak gitu loh. Lumain mulu. Pertanyaan buat dia berarti. Punya temen gak? Banyak. Kok kita enggak? Iya. Gue udah gini-gini doang. Gak punya temen. Gak ada waktu. Tapi enggak. Maksudnya yang kayak temen tuh ya lumayan lah. Cuman kenalannya banyak. Kalo best friend justru aku sekarang makin kesini makin sangat menyortir orang sih. Menyortir orang. Iya bener sih. Bener-bener. Tapi Nolah hobinya apa? Selain apapun itu. Maksudnya selain pekerjaan ya. Selain pekerjaan. Selain itu hobi aku. Apa ya? Enggak ini lagi maksudnya. Aku suka gambar. Suka gambar? Aku suka gambar. Gak anime. Gak anime. Gak anime. Gak anime tapi kayak lebih. Gambar apa tuh? Iya. Ini yang gunung-gunung. Iya. Gunung-gunung sawah matahari tengah gitu kan. Iya. Biasanya aku dari dulu emang suka gambar. Cuman. Terus aku suka. Kadang-kadang tuh suka. Ngerti gak sih? Kayak. DIY atau gak merombak kamar. Kadang-kadang aku suka berberes. Aku tuh males. Tapi sekalanya berberes tuh aku yang kayak. Seharian full gitu. Totalitas. Main game gak sih? Dulu sempet main Valorant sama Fortnite. Cuman gak jago. Aku pernah. Kita jago banget parah. Enggak juga sih. Gue jago banget parah. Iya sih. Suka juga ya? Terpaksa. Kan main game dulu. Iya. Soalnya gak punya temen. Kasian. Kasian. Makasih. Makasih. Oke. Berarti hobinya gambar doang. Kamu suka melakukan hal yang mungkin orang-orang belum bayang tau gak? Oh. Aku suka banget ngebantuin kucing aku lahiran. Hah? Bidan. Dokter bedah lu. Serius. Emang kucingnya lahiran mulu tiap hari apa? Enggak. Tiap minggu. Dia tuh kayak birahinya kayak sering gitu deh. Oke. Satu kucing? Iya. Aku kucingnya ada tiga. Kucingnya ada tiga. Dan satu hal yang gak pernah aku share itu. Aku tuh kalo misalkan kucing aku lahiran. Atau ada yang lewat atau apa tuh aku yang ngurusin. Atau misalkan kayak ada yang. Aku pernah kucing aku ngelahirin tiga bayi prematur. Itu aku yang urusin. Kayak gitu-gitu. Jadi suster gitu. Iya. Kok dia punya waktunya ya? Iya. Gak kesibukannya ya? Iya. Kayak gue nyanyi, syuting, kuliah, gymnastik, balet. Gymnastik kan udah enggak. Gambar, napas. Sama gue harus kucing. Kucing. Iya. Gak apa-apa. Berarti time managementnya bagus sekali. Iya insya Allah. Tapi kadang-kadang juga suka gak kepegang gitu sih Kak. Terus kayak nangis sendiri gitu. Oh gitu ya. Ada costnya ya? Costnya mental ya? Gak mental juga sih. Gak mental sih. Gak mental sih. Cuma kayak kadang-kadang bingung. Pernah gak sehari kayak, ah gue gak mau ngapa-ngapain deh? Pernah. Pernah juga. Cuma maksudnya tuh kalo... Kalo kita tiap hari. Gue udah bilang. Kalo dia ada sehari itu, kita sebulan. Aduh aku ngapa-ngapain lah. Ada. Cuma tuh kayak, karena di rumahku selalu rame. Aku kan empat bersaudara kan. Jadi tuh kayak, sendiripun gak yang sendiri-sendiri amat. Dan dari dulu tuh mama-papa aku tuh selalu yang bilang kayak, Kalo papa tuh cerita, cerita. Jadi jangan yang mendem sendiri. Terus nanti tiba-tiba ujungnya nyalahin orang lain. Iya kayak gitu. Jangan nunggu sampe meledak gitu lah ya. Iya. Jadi kalo misalkan, emang kamu butuhnya apa waktu sendiri? Mau apa, yaudah dikasih sama mereka. Butuhnya iPhone gitu? Engga dong. Engga. Tapi itu apa ya? Sugar mommy apa ya? Sugar mommy. Oh gitu ya. Kita juga sama orang tua kita gitu sih. Kalo ada apa-apa cerita-cerita. Tadi gak didengar aja. Makanya jadi kayak gini kan. Oke. Kita ngomongin masa depannya, Naura. Keren. Ada objektif gak untuk masa depan karir kamu mau seperti apa? Atau kayak goalsnya? End game-nya tuh kayak apa? End game-nya pastinya aku pengen banget sih. Kayak jadi musisi yang bisa bawa budaya Indonesia atau Indonesia lebih dikenal di dunia luar. Karena aku ngerasa negara-negara lain atau budaya lain tuh bisa gitu menguasai Indonesia. Jadi aku pengen melakukan hal yang sama. Terus begitu nanti insya Allah kalo misalkan aku udah sukses, Aku pengen bikin sekolah gratis buat anak-anak yang kurang mampu atau bisa punya pendidikan yang sama. Sekolah gratis. Insya Allah. Saya sih pengen beli mobil mahal. Iya. Pantes gak kaya-kaya ya. Tuhan tahu. Makanannya kayak gitu sih. Kau Naura kayak, aku pengen bikin sekolah buat anak-anak. Gak nanti dicepetin. Iya. Insya Allah. Betul ini sekarang aja. Tuhan, tapi ini buat bulan depan. Sekarang. Kalau malu Tuhan ini buat sekarang. Ntar. Oh gitu ya. Aduh. Nah. Menurut kamu. Di umur kamu sekarang. Apakah kamu udah cukup puas dengan apa yang kamu ucif? Puas sih enggak. Tapi bersyukur iya. Bersyukur ngerasa ini lebih dari cukup ya. Cuma puas enggak? Belum lah ya. Gua udah puas dari umur 16 sih. Puas aja kaya. Puas ah. Puas ah lapar. Puasa dong. Puasa lapar. Ah. Thank you ya kak. Kalau orang nyebut. Nowel Ayu. Pengennya diinget sebagai sosok yang kaya gimana. Yang sebenernya. Apa ya. Sosok yang. Gak gimana-gimana sih. Aku cuman berharap. Pengaruh yang baik aja sih sebenernya. Enggak. Enggak gimana-gimana. Karena kan. Banyak banget orang yang tau nama aku. Tapi. A sampai Z kan. Descriptionnya di kepala mereka. Karena kan kadang-kadang. Ada apa. Ada apa. Ada apa. Atau mulut ke mulut. Cuman. Kayak balik lagi. Kalau aku sih pengennya dikenal sebagai. Ya udah. Pengaruh yang baik. Dan. Ini sih. Orang yang bisa. Imbang antara kehidupan. Di dunia maya. Sama kehidupan pribadi. Kayak gitu aja sih. Jadi masih manusia gitu. Berwobot sekali ya lo. Iya. Untuk umuran dia berwobot ya. Insya Allah. Keren banget. Kalau gue ngangong-ngangong. Iya. Kalau Marco mau dikenal sebagai apa. Mantap. Gitu kalau gue. Tapi pengennya disebut musisi. Apa aja sih sebenarnya. Cuman emang iya musisi. Lebih pengen musisi kan. Musisi ya bener. Kamu ada ini gak sih. Lomba-lombaan gitu sama mama. Kayak gimana tuh maksudnya. Ya. Mama di umur segini. Belum punya label kayak gini kan. Gitu ada. Oh enggak. Karena emang kita. Mulanya tuh beda gitu loh. Kalau mama kan. Nah. Mama itu. Banyak kan orang yang sekarang kayak. Nah orang nepo baby gitu kan. Nah orang nepo baby. Pantesan bisa gini. Karena mamanya gitu. Cuman tuh kayak sebenernya. Mungkin. Aku juga. Punya perjuangan yang sebenernya. Bentuknya beda dari mama. Cuman emang kalau dibandingin sama mama. Mama tuh lebih parah. Mama tuh kan dulu bener-bener anak rantau. Terus yang bener-bener gak punya apa-apa. Pindah ke Jakarta juga. Nyeker ya nyeker. Gak gila juga dong. Gak gila. Gak gila. Gak gila. Maksudnya mama aku tuh sempet ngerasain. Dibully anak rantau. Karena baru pindah ke Jakarta. Terus sampai akhirnya mama tiba-tiba bisa jadi EB3. Terus dia keliling dunia. Menurut aku tuh. Emang aku tuh belum ada. Se apa ya. Belum se mama lah kayak gitu. Jadi aku ngerasa. Dibilang nepo baby juga kayak. Iya. Walaupun aku udah ada usaha atau apa. Dibilang ada privilege. Iya tapi mungkin bentuk privilege nya tuh. Karena mama punya pengalaman yang luar biasa. Dia tuh bisa bagi itu dengan aku. Biar aku bisa fight. Jadi. Kenapa sampai selama ini juga. Kalo dipikir-pikir. Sebenernya udah banyak alasan. Untuk aku bisa berhenti. Cuman karena. Masih pengen ngerasa. Belum imbang kayak mama. Jadi aku masih terus pengen. Dan nanti ketika udah. Se-level mama. Akan mencoba lebih dari mama ya. Insya Allah. Mama juga pasti maunya. Gak mau lebih dari mama sih. Betul. Tapi kalo soal nepo-nepo baby itu. Itu gak akan pernah habis sih. Iya. Iya. Kita juga. Merasakan hal yang sama kan. Oh iya. Kayak misalkan waktu itu. Gue pernah menang. Kompetisi futsal sekolah. Ya jelas menang. Anak Andi Noya. Bang main bola bang. Gak ada nyambung-nyambungnya. Main bola. Betul. Gue bukan bambang pamungkas. Bambas pamungkang. Jadi kayak soal itu kayaknya udah gak akan dimin aja. Iya. Iya. Betul-betul. Tapi pernah di hate yang sampe bikin sedih. Pernah gue. Lama. Bukan lu bukan lu. Kan tadi gue yang ngomongin lala. Nama lala pastinya. Pernah. Sampai-sampai itu aku sempet yang kayak mati rasa gitu loh. Kalo dibully orang secara fisik. Karena udah banyak hal yang lebih parah daripada itu. Oh iya. Iya. Dibacotin dibully di DM gitu. Itu biasa aja malah. Masa sih? Iya. Kamu dibully terparah kayaknya. Death threats aja malah-lamah biasa aja buat aku. Death threats? Itu kayak. Karena aku udah sempet mati rasa. Karena aku mungkin dari kecil ya. Dan aku gak bisa menyalahkan siapapun. Karena maksudnya gini loh. Emang aku yang pilih buat ada di sini. Kayak aku juga gak menyalahkan mama. Dan orang-orang gak boleh menyalahkan mama kayak. Atau orang tua aku kayak. Lagian anaknya dikasih atau apa. Karena emang kemauan sendiri kan. Orang tua tinggal support. Cuma emang ternyata banyak banget hal yang aku gak sangka-sangka. Akan aku receive. Di umur aku yang sangat muda. Iya lagi. Dan aku baru sadar sekarang kayak. Pantesan mati rasa kalau begini doang. Gitu loh. Tapi makin gede kan makin sensitif kan. Iya. Jadi kadang-kadang. Banyak hal yang harusnya gak perlu dipikirin. Karena yang lebih paroda pernah aku lewatin. Baru kayak numpuk ternyata. Oh. Kayak gitu. Engahnya baru. Waktu udah tanpa dewasa baru kayak. Ya. Waktu itu cerita gini ya. Separah itu. Semoga kamu survive terus ya. Amin. Terima kasih. Baik loh. Ya soalnya gue udah hampir gak survive. Jadi gue tau rasanya. Iya. Jadi waktu itu gue. Gak ada yang nanya. Gak ada yang nanya. Gak boleh sharing. Gak boleh. Gak boleh. Wah udah jam segini lagi. Ah. Nah, Noura harus syuting lagi. Iya. Amat temen-temennya. Apa sih? Amat satu temen dekatnya. Iya. Jadi yaudah kita tutup saja ya. Oke. Noura ada lagi mau ditanyain. Gak sih. Gak boleh dong. Coba tau kayak kakak belum nanya tentang ini lah. Gak. Gak usah off cam aja. Tapi terima kasih ya. Terima kasih Noura. Selamat malam aku. Mau promo. Jangan lupa semuanya. Stream lagu pemilik rindu music videonya juga. Dan semoga kalian semua sehat selalu. Dan Follix sukses selalu. Amin. Dan Follixnya dorong. Iya. Kamar lo, kamar ko juga. Amin. Amin. Nanti aku kalau kaya. Aku mau beli mobil mahal. Masih. Masih. Kekeh. Hai semuanya. Aku Noura Ayu. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya Follix. Dan jangan lupa nonton episode Finiara yang terakhir. Bye.